Hai Jablura jangan lupa sejarah betawi buat semua Alhamdulillah coba lihat Pak Haji Mamun lupa jalanin lupa kita udah janji ya nama Pak Haji Mamun karena demaknya beliau maksum beliau banyak sekali berbuat untuk masyarakat betul banget berdoa kepada baju supaya selalu sehat walafia amin robal alamin ya kita lanjutin lagi sekarang ke Pak Haji Soekartono Hai masukan tono Bagaimana ke depannya apa sih harapan Pak Soekartono ini untuk daerah-daerah tadi udah dibilangin Pak Soekartono bahwa kemajuan-kemajuan dicapai oleh terutama RW 01 001 tuh begitu hebat kemudian kedepannya budaya betawinya apa aja yang ada di sini ciri khasnya apa yang mau ditunjukkan pembina wilayah paling orang-orang ada keinginan Perdana nomor 4 tahun 2015 mengenai pelastarian itu kan ada satu kewajiban juga dari para penduduk yang ada di Jakarta dia dari mana aja ya itu adalah harus menyentai budaya betawi ngembangin dan setari ini kira-kira pengembangannya seperti apa di sini terima kasih untuk untuk pengembangan budaya betawi RW 01 sudah ada kita salah satu cabang pencaksilat Oh sudah eh dari anak-anak karang Taruna terus kita baru pengen merambah ke seluruh masyarakat mudah-mudahan mohon doanya men ke depan kita semuanya bisa terlaksana Amin ya Rpalanan pencaksilat berarti udah terkenal sampai ada itunya alirannya abis nanti silatnya bang jadi silat ini kita baru sekitar dua tahun dua tahun karena kita untuk mengikat anak-anak muda sekarang ini kan setiap malam minggu ini budayanya beda pak bukan budaya betawi jadi malam minggu bukannya ngapelin anak orang tapi silat belajar silat jadi benar mempaat budayanya sudah berubah iya setiap malam minggu mereka ngumpul kebetulan kita ada jalan baru di depan twesma atlet ini jadi aja buat mereka iya kita berusaha supaya bagaimana cara mengikat anak-anak kita ini tidak lari kesana nah itu salah satunya termasuk ya kegiatan-kegiatan yang yang lain yang ada di lingkungan kita rekrut semuanya anak-anak kerang-kerang kita ganteng kita seperti disampaikan payah tadi kita memang RW berprestasi mungkin sedikit bisa saya ceritakan mungkin supaya semuanya tahu betul boleh jadi RW satu ini tahun 2016 sudah memperoleh peringkat tiga nasional Kampung Purwiklimpah Alhamdulillah peringkat tiga nasional Kampung Purwiklimpah 2016 juga RW 01 ini bebas banjir Hai bebas banjir-banjir kagak banjir lagi Alhamdulillah bukan babes bebas banjir-banjir kemana-mana bebas jadi kita benar-benar sudah tidak ada banjir dari kita Alhamdulillah banjir udah berkurang ya dengan kita melakukan problem ini karena salah satunya adalah kita harus peduli dengan sampah peduli dengan dan saturan air yang ada Alhamdulillah di RW 01 dari 2016 sudah tidak banjir lagi Amin 2017 kita Hai mendapat predikat dari KBA Kampung Berseri Astra Astra Internasional waktu itu kita diadakan di di Makassar kita iya di Makassar kita Alhamdulillah mendapat predikat juara 2 Indonesia juara 2 Indonesia tepuk tangan dong sekarang ini luar biasa prestasinya ya bukan main bahkan untuk saat ini RW 01 sudah menjadi salah satu Hai RW percontohan di DKI kemarin baru dinobatkan dari Pak Gubernur bulan Agustus kita adalah 22 RW percontohan dan kita menjadi percontohan dari 21 RW yang Alhamdulillah 2221 luar biasa dan kita lanjutkan bahwa kita juga sudah tuh internasional go internasional bahwa RW 01 ini bank sampahnya sudah didatangi mahasiswa dari Dirman dari Belanda dari Jepang untuk membuat skripsi tentang sampah di woi Teguk tangan sekali buat RW 01 ini sudah di dengerin dulu nih Pak RW menyampaikan itu sekarang saya mau tanya-tanya ada yang mau tanya enggak iya paling canggih dari salah satu warga mungkin ada yang mau tanya silakan dibuka silakan Pak kalau ada yang mau nanya ada yang mau nanya ada yang mau tanya tujuh tangan yang mau tak yang nanya tentang jam lurah mau tanya tentang kegiatan biasa mau tanya tentang budaya silakan mungkin ada yang mau tanya jangan malu-malu yang di belakang yang di belakang Bapak Bapak Ibu tentunya ada hadiahnya ada bang adik adik adiknya betul-betul dari Pak RW Oh begitu Tuh dari Pak RW ada yang malu-malu ayo Bapak Ibu ada yang mau tanya enggak kali udah nggak ada yang tanya kali mudah-mudahan udah paham semuanya dan udah bangga semuanya RW jadi apa yang disampaikan Pak RW itu merupakan satu prestasi yang luar biasa bukan cuma sekedar lokal nasional tapi go internasional buat RW 01 satu lagi Pak Yoyo ya saya sampaikan juga Bapak RW 01 adalah salah satu bintang iklan pariwisata NKI Jakarta bintang iklan yang sudah ditayangkan di Amerika Serikat woi luar biasa prestasi di Amerika di Amerika pariwisata udah ada di Amerika Amerika jauh ya jauh jauh bener itu jadi saya bukan pamer tapi ini memang apa-apa dan saya juga mohon maaf Pak Yoyo Budi malam hari ini mungkin tidak semeriah yang saya harapkan karena kebetulan pada malam hari ini kita berbarengan dengan acara akbar dari pengajian jadi yang sebulan sekali kebetulan malam hari ini pas jadi Pak RT sebagian ada yang ada yang ke sana jadi kita bagi di sini dan rencana kedepan saya mudah-mudahan saya mohon doa restunya bahwa RW 01 ini bener-bener bisa menjadi kampung wisata amin yang saat ini sudah kita galang sudah kita mulai yaitu kampung wisata ramah pejalan kaki ramah pejalan kaki yang insyaallah kita digandeng dengan tim ITDP ya mereka adalah salah satu desainer trotuar di DKI trotuar 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 ada di DKI hebat dan Insyaallah kalau memang Allah mengijinkan kita akan dijadikan kampung wisata pejalan kaki dengan akan dibiayai dengan dana hibah dari kita doain ya amin semoga makin tapi ada satu lagi sebenarnya jadi cuma sekedar kampung pariwisata tapi harus jadi kampung budaya betul karena dengan budaya kita menjual pariwisata sebab isi daripada pariwisata adalah budaya sedangkan pariwisata adalah yang sifatnya promosi tapi budaya itu isinya seperti yang mau ini sekarang kita musiknya nyalakan dulu silahkan musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati